Halo guys, kembali lagi di channel SK21, jadi pada video kali ini kita akan membahas gimana sih caranya membuat efek zoom di OBS Jadi, misalnya kalian bikin tutorial, kalian tidak perlu mengeditnya kembali di software editing, baik itu CapCut, Premiere Pro maupun After Effects untuk mendapatkan efek zoom Jadi, langsung saja di OBS-nya Oke, pertama kalian buka OBS Project, OBS Luas Zoom Tomos, nanti linknya bakal gue kasih di deskripsi Kemudian kita klik Go to Download Setelah itu kita klik 101, disini Kemudian pilih di OBS Zoom Tomos.lua Lalu kita klik Save Oke, setelah itu masuk ke OBS Kemudian pilih Tools Lalu pilih Scripts Nah, disini sudah pernah tak install, kita hapus terlebih dahulu Kemudian kita klik Plus Add Scripts Lalu pilih OBS Zoom Tomos.lua tadi Lalu klik Open Nah, setelah itu kita tambahkan terlebih dahulu source-nya Misal kita tambahkan sebuah gambar ya Sebuah gambar Ini, simpelnya aja Kemudian klik Open Setelah itu klik OK Kemudian kita masuk lagi ke OBS Scripts-nya tadi Lalu di bagian Zoom Source Lalu di bagian Zoom Source Ini tidak ada sumber ya Karena OBS Zoom Tomos.lua ini hanya bisa untuk Display Capture Tapi misal untuk sumber yang lain, kita harus mengaktifkan Allow Any Zoom Source Lalu kita refresh terlebih dahulu Kemudian kita pilih yang Image Oke, setelah itu Kita pergi ke File Lalu pilih Settings Kemudian pilih Hotkey Di bagian Toggle Zoom to Moss Kita pilih Keyboard Yang akan kita gunakan untuk Shortcut Zoom Disini misal kita pilih angka 1 Lalu untuk Follow Moss ketika Zoom Kita pilih angka 2 Lalu kita klik Apply Lalu OK Kemudian pergi ke Scripts lagi Misal kita tekan tombol 1 Maka kita akan Zoom Kemudian kita tekan tombol 1 lagi Kita akan Zoom kembali Kemudian ketika Zoom Kita akan otomatis Moss-nya mengikuti Oke, setelah itu kita bahas Yang pertama ada Zoom Factor Yaitu semakin besar Maka semakin besar juga perbesaran atau Zoom-nya Misal kita kasih 5 Kita klik 1 disini Maka Zoom-nya akan lebih lebar Oke, setelah itu Biasanya gue kasih angka 2 sih Untuk Zoom Suite Misal kita tambah menjadi angka 1 Maka Zoom-nya akan semakin cepat Seperti ini Kemudian jika kita perkecil Maka Zoom-nya akan semakin smooth Nah, seperti itu Kemudian untuk Auto Follow Moss Jadi misal kita tidak aktifkan Ketika klik, kita klik 1 Maka Moss-nya bisa bergerak semaunya Namun ketika kita klik 2 Maka Moss-nya akan nge-follow Tapi biasanya gue aktifin aja Biar nggak double-click, double-click Kemudian ada Follow Speed Ada kecepatan untuk follow Moss Coba kita klik 1 Lalu Moss-nya akan di-follow Tanpa ada animasi sama sekali Misalnya gue kasih ke angka 0,4 Oke Kemudian ada Follow Border Disini Semakin tinggi Maka Moss-nya akan menjadi Terus di tengah Kayak stuck di tengah gitu Coba lihat Nah, Moss-nya menjadi stuck di tengah ya Jadi kemanapun Moss Maka akan terus diikuti Oke Dan untuk settingan-settingan yang lain Bisa kalian pelajari sendiri Tapi ada satu tambahan lagi Misal kita menambahkan Zoom Source Semisal kita Window Capture ya Oke Lalu pilih Disini pilih Chrome Lalu klik OK Nah, ketika kita ini Menggunakan source baru Kita ketika klik Zoom Kita tidak bisa Soalnya kita belum setting ke sini Disini pun belum ada Karena kita belum refresh Jadi refresh terlebih dahulu Lalu ke Window Capture 2 Kemudian kita baru bisa Menggunakan efek Zoom-nya Oke Jadi seperti itu guys Oke Mungkin itu aja Sekian dari channel SK21 Semoga video ini bermanfaat Jika masih ada yang kurang jelas Bisa banget untuk ditanyakan Di kolom komentar Sekian Kurang lebihnya Mohon maaf Jangan lupa klik like dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh